Intro Untuk diketahui ada banyak mampah dari hobi mengamati burung. Setiap orang tentu punya hobi masing-masing. Seperti mendaki gunung, bersepeda, memancing dan lainnya. Ada hobi yang berbiaya murah, ada pula yang berbiaya mahal. Namanya hobi, apapun bisa dilakukan untuk mengantunginya. Intro Mengamati burung di alam bebas kini menjadi satu hobi yang disenangi banyak orang. Hobi ini berkembang di negara-negara maju seperti Belanda, Jepang, Kanada, dan Taiwan. Orang yang melakukan hobi ini disebut birdwatcher. Hobi mengamati burung sangat cocok untuk pendidikan kecintaan terhadap alam dan pengembangan ekowisata. Pertanyaannya, mengapa minat ini banyak digandrungi oleh masyarakat di negara-negara maju? Jawabannya adalah karena di negara maju masyarakatnya telah memiliki kesadaran tinggi terhadap perlindungan flora, pauna, dan landscape lingkungan. Penggembar mengamati burung biasanya membentuk komunitas atau klub-klub yang berminat di bidang konservasi burung. Di Indonesia, kelompok pencinta burung juga mulai bertumbuh di beberapa kota seperti Bandung, Malang, Samarinda, Palu, Bogor, dan Denpasar. Mengembangkan hobi mengamati burung tentu dapat bermanfaat pada kelestarian burung itu sendiri. Mengingat banyaknya gangguan terhadap kehidupan berbagai jenis burung di Indonesia, seperti hilangnya habitatnya, gangguan pesticida, perburuan liar, dan perdagangan ilegal. Dan sekarang ini sudah banyak loh yang memperjual belikan burung, harganya bahkan mencapai jutaan rupiah. Ada yang legal, namun ada juga yang ilegal. Jenis ini banyak banget jenisnya, ada parkir, ada juga lombor. Parkirnya bahkan ada yang dari Australia, harganya itu sampai 2 juta setengah. Memang sih masih jadi perdebatan soal jual beli burung ini. Tapi apapun itu, menikmati burung di alam bebas memang jauh lebih indah dibanding menikmati kicauan burung yang ada di dalam sangkar. Tapi yang paling penting, hobi mengamati burung punya mampat yang besar terhadap peminatnya. Selain mengembangkan aktivitas rekreasi yang menyenangkan, hobi ini dapat membuat badan lebih sehat dan bahagia, karena para pengawat burung tersebut terbiasa jalan kaki dan bersepeda.